Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi menjawab dari beberapa pertanyaan Berkaitan dengan kajian Al-Quran Menjawab dari pertanyaan Ummi Farah Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur Pertanyaannya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya kiai Bagaimana jika seseorang melaksanakan sholat tahiyatal masjid Ketika khotib sedang berkhutbah Artinya pada hari Jumat ini Melaksanakan sholat Dari Ummi Farah Desa Pamoroh, Kadur, Pemekasan Monggo dijawab bu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina umulana Muhammad Barakallahu fiqh Jadi mudah-mudahan Diberi barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, amin Terkait dengan Salat tahiyatal masjid Salat tahiyatal masjid Artinya salat menghormat masjid Perlu dikatakan bahawa Menghormat masjid Atau salat menghormat masjid Adalah Dianjurkan Sangat dianjurkan Dan sunnah mu'akadah Selain di masjidil haram meka Kalau masjidil haram meka Tidak ada salat tahiyatal masjid Yang ada tawaf Jadi begitu masuk Masjidil haram langsung tawaf Jadi ada salat subnah tahiyatal masjid Kemudian Mengenai salat tahiyatal masjid Pada saat Khatib Berkhatbah Atau pada saat ia khatbah Maka ada dua hadis Yang pertama Hadis yang pertama Dalam sahib Bukhari Muslim Itu Sebda Nabi Alayhi salatu wassalam Pada seorang Pada seorang sahabat Yang pada saat itu Masuk masjid Rasulullah sedang khatbah Langsung duduk Rasulullah bersabda Pada saat beliau Khatbah Khatbah Khatbahnya dipotong Langsung bersabda Pada Orang tersebut Berdirilah Sulaik Namanya Sulaik Al-Watafani Berdirilah Sulaik Kemudian Salatlah dua rakaat Tapi dipersingkat Artinya Ia salatnya Ambil Atau Melakukan hal-hal yang wajib saja Jadi Allahu Akbar Fatiha Terus Ruku Tidak sujud Artinya Tidak lama-lama Itu yang pertama Syedga Dengan Hadis ini Maka Tiga madhab Yaitu Hanafiya Madhab Hanafi Madhab Syafi'iyah Kemudian Madhab Hanabalah Mengambil Hadis ini Dan Mereka Berpendapat Bahwa Salat sunnat Tahiyat al-masjid Tetap disundahkan Walaupun Imam atau khatib Sedang berkhutbah Kemudian yang kedua Hadis Dalam Sahih Adhan sunnat Abi Daud Ada seorang lagi Sedang Rasulullah Khatibah Ada seorang datang Datang Bukan duduk Malah Malah Mau ke depan Di sekut sana Sini Langsung Rasulullah Berkata Bersabda Pejelus Kata Rasulullah Duduk Artinya Tidak disuruh Salat Dengan Dari hadis ini Madhab Maliki Madhab Bata ulama Yang tergabung Dalam Madhab Maliki Berpendapat Bahwa Salat sunnat Tahiyat al-masjid Tidak disundahkan Kalau khatib Sudah Naik Membar Sudah Kembar Kalau yang tiga Mensunatkan Dengan Berlantaskan Hadis yang ada Dalam Sahih Nah Sementara Imam Malik Berlantaskan Hadis yang ada Di dalam Sunan Abi Daud Nah Kalau kita banding Status Atau Keadaan Kekuatan Hadisnya Pasti Lebih kuat Hadis yang Yang Sulaid Tadi Yang disunahkan Salat Tahiyat al-masjid Walaupun Khatib Sedang Berkutbah Iya Barusan Sempat Dijelaskan Oleh Bu Ya Kalau Di Masjid Al-Halam Ini Pengecualian Melainkan Tawaf Kalau di Masjid Al-Halam Walaupun Hari Jumat Begitu Bu Ya Salat Tahiyat Al-masjid Kan tidak Harus Hari Jumat Setiap Kali Kita Masuk Masjid Dimalakun Disunahkan Salat Tahiyat Al-masjid Salat Menghormat Baitullah Di Masjid Wujudullah Ala Wujudullah Semua Masjid Adalah Baitullah Baitullah Itu Semua Masjid Di Muka Bumi Sehingga Setiap Kali Kita Masuk Masjid Disunahkan Dan Sunnah Mu'akkad Salat Sunat Tahiyat Al-masjid Hari Apapun Dan Apapun Untuk Di Masjid Al-Halam Sendiri Bu Ya Walaupun Hari Jumat Begitu Tetap Tawa Tidak Tahiyat Al-masjid Masjid Tidak Karena Itu Bukan Sunat Jumat Kalau Sunat Komliyata Jumat Kan Beda Setelah Sunat Tahiyat Al-masjid Itu Jadi Kenapa Karena Disana Di Masjid Pusat Atau Qiblat Umat Islam Itu Seperti Itu InsyaAllah